Salah Rewut itu adalah memang anugerah ya, anugerah yang memang diberikan kepada kita supaya kita tetap selalu menjaga lingkungan ini tetap asri. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Teguh, masyarakat Provinsi Jambi terkhusus masyarakat Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Teguh, Provinsi Jambi informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi menjelang siang hari ini hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 kembali saya memberikan informasi memberingati hari keanekaragaman, hayati dan lingkungan hidup sedunia hari ini Gapok Tansari Mulya, maksud saya Gapok Tansari Mulyo yang ada di Kecamatan Rimbu Ulu tepatnya di Jalan Anggrek, Desa Sukadami, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Teguh hari ini menggelar peresmian ekoturism Gapok Tansari Mulya di Rimbu Ulu hadir dalam kesempatan ini yakni dari PT Sampurna Kayu, kemudian dari BBJS Kabupaten Bungo dan Teguh juga dari seluruh anggota Gapok Tansari Mulyo Rimbu Ulu para pengurus Gapok Tansari Mulyo Rimbu Ulu serta masyarakat simpatisan maupun anggota semuanya hadir untuk memperingati hari lahirnya atau hari keanekaragaman, hayati dan lingkungan hidup sedunia sekaligus meresmikan ekoturism Gapok Tansari Mulya Rimbu Ulu acara demi acara dilanjutkan pertama yaitu dengan penanaman pohon oleh PT Sampurna Kayu kemudian juga didampingi oleh penjabat utama yang ada di Kecamatan Rebulu Kesa Sukadame juga dari BBJS Kabupaten Bungo dan Teguh semuanya hadir juga ada dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi seperti yang sedang memberikan sambutan ini semuanya hadir untuk mengikuti jalannya peresmian ekoturism Gapok Tansari Mulyo Rimbu Ulu ini di akhir unggan ini nanti juga akan dibagikan berbagai macam door price juga tadi saya melihat langsung ada bantuan Bela Sungkawa tali AC dari PT Sampurna juga BBJS sebesar 4 orang masing-masing 42 juta rupiah dan semuanya diberikan langsung kepada Ali Waris itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaatnya semuanya admin tentu mengucapkan selamat dan sukses untuk Gapok Tansari Mulyo Rimbu Ulu yang hari ini menggelar ulang tahun hari keanek karagaman dayati dan lingkungan hidup sedunia sekaligus merasumikan ekoturism Gapok Tansari Mulyo Rimbu Ulu itu saja selamat siang sukses selalu negeri salam apapun isu global terhadap lingkungan ini kemudian Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati salah satu juga ini persenian adalah persenian ekoturism isi kerutana itu adalah utara setari masyarakat sejak terang nah kita diharapkan dengan kemudian Bapak-Ibu sekalian kami laporkan juga kami sampaikan tentang persenian ekoturism ini satu hal yang nah kami berharap ini dari kesempurna untuk juga bisa memberikan kontribusi terhadap bagaimana meletarikan sanggur gajah ini karena ini kemudian Bapak-Ibu sekaligus mewakili dari pemerintah oke untuk lokasinya di belakang salu ya di belakang salu ya jadi silahkan Bapak-Ibu dan apabila ingin sampai-santai di sore dan malam hari ya itu saya sudah berkelas untuk tidak santai sambil naik mati satu-satu Pak satu-satu Pak ini gak dapat sebetulnya Pak semuanya tajinya Pak 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 tempat pak kata yuk akhir-akhir yang di depan hari ini sekalian ya itu terapaknya di depan salu sekoturism kita ini pak penebaran bibit ikan nila di kolam ekotorisme kepada masih nanam ya sepertinya masih hujan-hujanan silakan bapak-ibu bisa dinamikan ya oke ya baik soalnya untuk kegiatan yang berikutnya secara simbolis itu kegiatan penebaran bibit ikan nila di kolam ekotorisme ya terpaksa mulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim ya kemudian kita itu hitungan nombor sepuluh sembilan delapan di lingkup Pemenda Kabupaten Tepo yang pertama itu adalah memang anugerah ya anugerah yang memang diberikan kepada kita supaya kita tetap selalu menjaga lingkungan ini tetap asri dari Sampurna Kayu dan juga Bapak Terima kasih atas keterlibatan Gapok Tang Sarimulyo dalam kegiatan hari keaneregaman ayati dan lingkungan hidup kemudian kepada Sampurna Kayu juga dalam keterlibatan untuk kemudian ahli waris dari almarhum Bapak Sugeng Rianto boleh ada sini satu dulu ya satu-satu dulu yang mana dulu Bapak Tarjato dulu yang mana dulu Bapak Tarjato saya persilahkan untuk diserahkan hai 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 tengok kamera sini ya ini tahan ke satu dua tiga tahan dulu sekali lagi 1 2 1 2 3 ternyata kabirin Rabbana Adina Fitun ya Hasanah wafil akhiratih Hasanah wafil ada banar Masya Allah Allah Syedina Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim pemain-pemain pemain-pemain terhalang kita berdua jadi nggak nampak apa yang di dalam mungkin ingin menambah biar agak banyak gitu dari hujan-hujan pulang ya Pak Tugianto ya dari Sampurna Kayu juga yang mau menyumbangkan suara emasnya ada Bu Anggur berdua-dua panitia masjiwani dia Oh iya ketua panitia Oke silakan masakum nonton naik ke pantas Omong nanti-nanti bawah Fiki Yes jantinya artisik ngeri lebih untuk kuis yang pertama ini masu biar fotografernya gampang motonya selamat Pak Tugiman kalau saya nggak bisa siap pertanyaannya karena itu yang buat saya dulu naik ke atap ke panggungmu silakan ada kawasan yang tinggi-tinggi maju ke panggung Mas Sintem itu Mas Mahfud ya Anda bentuk hari ini oke silakan Pak disampaikan pada pemenang kita hari ini sebetar-sebetar jawaban silakan naik ke panggung pada Mas Arief untuk ngasihkan terima kasih terima kasih